Trend revenge travel di Indonesia akan tetap berlanjut dan bahkan meningkat pada tahun 2023 ini. Hal tersebut diungkapkan Head Australia FVS Global Causy Ghost yang optimis akan hal tersebut. Alasannya disebabkan utamanya karena masyarakat tergurung di rumah selama sekira dua tahun akibat pandemi COVID-19. Dikutip dari laman kompas.com, pada 27 Maret 2023, Revenge Travel ialah fenomena masyarakat mengupayakan melakukan perjalanan atau berwisata keluar rumah setelah isolasi karena pandemi. Fenomena ini gerap disebut bentuk balas dendam yang dilakukan oleh orang-orang yang terpaksa diisolasi. Ghost yang mengatakan bahwa salah satu bentuk balas dendam yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yakni melakukan perjalanan wisata keluar negeri. Keyakinan KOSYG mengenai hal tersebut berangkat dari angka permohonan visa asal Indonesia pada 2022 yang meningkat enam kali lipat dibanding jumlah pemohon visa pada 2021. Menurutnya peningkatan jumlah pemohonan visa terjadi karena dibukanya batasan perjalanan dan pelonggaran protokol terkait COVID-19. Merujuk pada data FBS Global, tercatat sedidaknya ada lima negara yang menjadi destinasi utama para pemohon visa asal Indonesia saat ini. Di antaranya yakni Arab Saudi, Belanda, Inggris, Jepang, dan Swiss. Sementara itu tren traveling yang diprediksi booming pada tahun ini di antaranya, negara tanpa pembatasan perjalanan memilih negara tujuan yang tak ada pembatasan perjalanan, tes COVID-19, persyaratan vaksinasi COVID-19, dan karantina. Lantaran beberapa negara masih memperlakukan pembatasan dan persyaratan. Para pelancong ingin mengunjungi negara di mana mereka tak harus melewati halangan. Selanjutnya paket liburan lengkap. Setelah stres akibat lockdown, pembatalan penerbangan, dan kekacauan perjalanan, para pelancong di tahun 2023 tak ingin mengkhawatirkan apapun. Solusinya, paket liburan lengkap yang bisa dipesan melalui agen perjalanan. Cukup pilih tujuan dan siapkan anggaran dan biarkan agen merencanakan sisanya. Selanjutnya kembalinya pelayaran. Dan, dunia pelayaran mendapat pukulan telat selama pandemi COVID-19 dan merupakan salah satu hal terakhir dalam industri perjalanan yang dimulai kembali. Kini geliat pelayaran menunjukkan peningkatan kapal pesiar di seluruh dunia laris manis, karena ini adalah salah satu jenis liburan yang paling bebas stres. Menurut survei baru-baru ini, 25% orang Amerika Serikat berencana melakukan perjalanan solo tahun lalu. Diperkirakan tren ini akan terus berkembang sepanjang tahun 2023. Perjalanan jangka panjang dan nomaden semakin banyak perusahaan sekarang menawarkan kesempatan bagi karyawan untuk bekerja dari jarak jauh. Selanjutnya yakni destinasi budaya dan sejarah yang kuat. Pelancong akan memiliki destinasi berdasarkan keinginan mereka untuk belajar tentang budaya dan sejarah tempat tertentu. Destinasi yang kaya akan tradisi budaya dan sejarah seperti Jordania, Meksiko, dan banyak negara Eropa memudahkan wisatawan untuk menikmati liburan ke luar negeri. Sambil belajar lebih banyak tentang dunia yang kita semua tinggali bersama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!